Ya, halo semuanya. Selamat datang di kelas tipografi. Kalau pada minggu lalu, kita sudah belajar ya mengenai family atau keluarga huruf. Jadi, huruf itu juga punya klasifikasi. Huruf juga punya keluarga sesuai dengan karakteristik-karakteristik dari huruf tersebut. Nah, lalu selain 5 keluarga huruf yang sudah kita pelajari dalam materi sebelum, saat ini ada keluarga huruf yang berdasarkan beratnya. Apa saja keluarga huruf berdasarkan kategori berat itu maksudnya adalah perubahan berat dari struktur bentuk dasar huruf yang terletak pada perbandingan antara tinggi dari huruf yang tercetak dengan lebar struknya. Nah, jadi kita bandingkan ya antara tinggi dari huruf dengan lebar struknya. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat di sini ya, kayak apa perbandingannya. Nah, kalau kita sering kali melihat di PC atau di laptop ketika kita memilih ingin menulis menggunakan huruf font tertentu, maka satu set font itu ada yang ultralight, ada yang thin, ada yang light, roman, medium, bold, heavy, atau black. Meskipun tidak semua huruf itu komplit seperti ini ya, tapi rata-rata ya huruf itu punya yang umum ya, ideal itu ada yang model medium ya, ada yang bold, ada yang black, atau mungkin ada yang reguler, istilahnya seperti itu. Jadi, intinya ini adalah berdasarkan beratnya ya, semakin ke bawah huruf ini akan semakin berat. Nah, biasanya ketika berat itu sudah bukan bold lagi, tapi dia sudah black. Black itu yang sangat tebal ya, sangat tebal. Nah, kebalikannya apa? Kebalikannya adalah ultralight. Ultralight ini sangat tipis, kurus ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi, kalau dilihat di sini, huruf yang ultralight, yang atas itu semakin ringan. Jadi, huruf ini tersusun ya, dari ultralight ke black ini jelas terlihat dari ringan ke berat. Nah, tapi memang lazimnya huruf yang pasti ada, yang hampir semuanya punya versi itu adalah regular atau medium ya, biasanya ya, atau bold dan juga black. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi adalah penggolongan huruf atau kategorisasi huruf keluarga huruf ya, berdasarkan berat. Nah, setelah berat, apa lagi? Ada lagi, yaitu berdasarkan proporsinya. Proporsinya bisa dilihat dari struktur bentuk dasar huruf yang ditekankan pada perbandingan jarak antar karakter. Nah, di sini, dari proporsinya itu ada narrow, ada regular, dan ada extend. Nah, jadi, kalau narrow itu dia lebih rangkat atau lebih rapat antara satu dengan yang lain. Nah, narrow ini efeknya kalau menulis dengan pengaturan narrow ini lebih hemat kertas ya. Kemudian, regular ini yang biasa kita pakai atau standar. Nah, yang extend ini lebih ranggang jaraknya. Nah, ada juga yang dinamakan monospace. Monospace itu lebar dari huruf itu sama semua. Seperti yang ada di contoh atas ini. Jadi, kalau Anda lihat proporsional ini, pasti huruf R itu lebih kecil kan lebarnya dibandingkan huruf P. Kemudian, huruf I jelas lebih kecil dibandingkan dengan huruf T, huruf R. Huruf L ini juga lebih kecil dibandingkan dengan huruf O, N, dan A. Tetapi, apa yang terjadi dengan huruf monospace? Monospace ini dia memiliki lebar yang sama. Jadi, mau I, mau L, mau huruf T, itu semuanya hurufnya sama kalau lebarnya. Jadi, Anda bisa lihat di sini. Kemudian, ada lagi yang berdasarkan kemiringan. Berdasarkan kemiringan itu, ada narrow, extend, normal, gold. Yang ada normal, ada yang gold, italic. Maksudnya, ini sudah italic ya, yang normal di sini itu. Terima kasih telah menonton!